Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan bagikan resep untuk buat selain nanas Selamat menonton Kita akan siapkan 1 buah nanas Setengah sendok teh garam Sejumput kayu manis bubuk 5 sendok makan gula pasir Sama 2 lembar daun pandan Kita akan mulai Terlebih dahulu Kita akan blender dulu nanasnya Selanjutnya kita akan masak Kita masaknya dengan api sedang aja ya Kita tambahkan daun pandan Kayu manis bubuk Kita tutup Nah ini kurang lebih 10 menit Kita cek dulu Kita akan aduk Ini airnya udah mulai menyusut Sekarang kita tambahkan gula Kita aduk Dan kita tambahkan garam Selanjutnya kita aduk kembali agar rata Dan kita tutup Kurang lebih 5 menit ya Atau sampai airnya Benar-benar kering Ini kurang lebih 7 menit Airnya udah Menyusut Nah kira-kira seperti ini ya Ini udah mateng Kita tunggu dingin Selanjutnya kita pindahin ke mangkok Atau ke wadah Nah ini udah aku pindahin semua ke mangkok Dan aku akan mulainnya besok Jadi sekarang aku simpan di kulkas dulu ya Nah kita sekarang mulain buletinnya ya Aku ngambil sedikit aja Pakai sarung tangan ya Biar selainya gak lengket Kita lakukan berulang Sampai semuanya kita bulet-buletin Nah selain nanasnya udah jadi Sekarang kita tinggal buat nastarnya